Terkuat sebelum ditembak Brigade Brigadir J diduga disiksa di Paminal Mabes Polri, Brigjen Andiria mulai emosi. Pemirsa, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak telah mengungkap dugaan dari penyiksaan yang telah terjadi sebelum akhirnya Brigadir J ini ditembak di rumah dinas atasannya Ferdi Sambo. Ada informasi masuk ke saya, sebelum masuk ke Duren 3 ini dibawa dulu ke Paminal Mabes Polri siapa almarhum ini, Brigadir J kata Kamarudin pada Jumat. Tanggal 12 Agustus tahun 2022. Bersama dengan pernyataan dari pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak, Brigjen Andirian ini pun mulai terpancing emosinya. Minta pengacara dari keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak ini tak lagi ngoceh di media masa, punya bukti bawah. Kamarudin meminta kamera pengawas CCTV yang ada di Mabes Polri ini untuk segera diperiksa oleh penyidik, pasalnya disanalah lokasi yang dirinya duga sebagai tempat dari penyiksaan Brigadir J atau Nofrian Shah Yosua Hutabara. Periksa CCTV segera jangan sampai dicopotin semua, kan gitu karena dugaan penyiksaan-penyiksaan itu dilakukan disana, imbuh dia. Jadi dia disiksa untuk mendapatkan pengakuan sampai semua membuka handphonenya, itu makanya handphonenya itu sejak pukul 16.25 itu masih red, sejak itu sudah dimatikan semua jelasnya. Dirinya mengaku juga telah mendapatkan banyak sekali pengaduan terkait dengan kegiatan minum-minuman keras setiap sorenya, serta juga tembak-menembak di kantor Paminal Polri tersebut. Kamarudin Simanjuntak juga telah mengungkapkan pengaduan soal adanya alat-alat yang saat itu diduga kuat untuk penyiksaan-penyiksaan, seperti mematahkan jari-jari Brigadir Jeno Frian Shah Yosua Hutabara di sana. Hal tersebut pun selain dia juga dialami oleh polisi-polisi lain yang telah mengadu kepadanya. Merespons dugaan dari penyiksaan terhadap Brigadir J, Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo menyebutkan, jika tidak adanya keterangan dari para saksi yang mengarah ke sana. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan dari hasil keterangan para saksi yang saat itu telah dimintai keterangan, termasuk dari sebanyak 31 personel Polri yang telah diperiksa inspektorat khusus. Dari hasil keterangan para saksi tersebut, yang sudah dimintai keterangan termasuk yang sebanyak 31 orang itu, yang sudah dimintai keterangan oleh Ursus tidak ada yang mengarah ke sana, kata Deddy. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi tantang kuasa hukum dari Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak agar dirinya tidak hanya berkoar-koar saja di media. Namun jika dirinya punya bukti biar dibawa ke penyidik, Adapun Brigjen Andirian Jayadi dengan kerasnya memperingatkan Kamarudin, agar dirinya tidak lagi berkoar-koar tanpa bukti di media masa mengenai tentang kasus pembunuhan Brigadir J ini, yang turut menyeret nama dari Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan. Beritahu ke pengacara Kamarudin, Kalau dia punya bukti bawa ke penyidik, jangan ngoceh di media kata Brigjen Andirian saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Bagaimana menurut kalian? Masukkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.